Satu ini cuma Rp4.500, cuma Rp2.000-an, beli Rp10 berarti Rp1 lagi, Rp8.100 berarti Rp5.000-an ya satunya ya. Di Katnamor juga ada kosmetik lumayan gede. Kita sekarang ada di Katnamor Market, eh Kat sendiri artinya Market ya, oke kita sekarang ada di Katnamor. Atau biasa yang orang juga kenal Malin Plaza. Ini letaknya ada di seberang Chiang Mai University ya. Chiang Mai University ini adalah yang terbesar, nomor 1 di Chiang Mai. Nah ini pas ada di seberangnya. Marketnya juga paling besar di Chiang Mai. Iya ini gede loh. Dan tadi aja waktu kita di jalan lewat, kita bingung gitu loh, ini yang mana gitu loh, ujung-ujung. Iya gede banget, gak tau sama Catucak gedean mana. Jadi bisa dibilang ini ya Catucak punya Chiang Mai ya. Cuman kalau Catucak kan weekend market, kalau ini dia bukanya malam. Eh jangan salah, Catucak juga sebenarnya tiap hari buka loh. Cuman kalau weekend, memang semuanya buka. Kalau hari biasa kan dia sebagian. Iya. Kalau ini tadi bukanya mulai jam 5 ya, start ya. Chiang tutup dia. Wow. Ambil banyak jajanan dan kiosk-kiosk. Oke, yuk kita jelajahin. Ini bentuknya banyak kiosk-kiosk gitu ya, kecil-kecil gitu ya. Di sini sih kalau rombongan dan masing-masing gak ada internetnya lebih baik jangan mencar. Susah ini nanti ketemunya lagi. Iya luas banget soalnya. Ini di bagian depan aja ada yang kebuka gitu ya. Jadi gak ada. Kalau yang ini kan kayak permanen gitu loh, udah ada bangunannya. Kalau ini bener-bener kayak pasan dadah kan. Kalau hujan bubar ya? Iya mereka boleh lari ke mana kalau hujan itu plastik mungkin. Kalau hujan bubar udah. Gila ini meriah banget. Kita suami di Chiang Mai gak pernah kesini ya? Iya, karena gak tau. Cuman pernah lihat doang di map. Cuman kita gak tau kalau ini tuh bener-bener yang... Wah gede banget, gila. Buat jam weekend doang, Sunday night market sama Saturday night market. Kalau ini buka tiap hari. Ini ada lorong-lorong gitu. Feelnya kayak dicat-recak ya. Iya dan produknya juga bervariasi banget ya. Sampai taneman loh. Ada juga loh. Jualan kaktus. Ini cakep banget. Kaktusnya warna merah. Kaktus kalau hijau udah biasa. Kalau merah cakep. Yang pink lah yang cakep. Ada ya? Ada lah kaktus warna pink. Nah ini depan jual... Action figure. Apa namanya action figure ya? Ini kerjaannya... The 80's Collector ya. Ini vibesnya sih cak-cak banget. Bener-bener. Random barang-barangnya. Eh ada Shin Chan. Pake baju polisi. Itu baju polisi kan? Iya. Kayaknya ya. Disini ada juga yang... Barbershop. Bukan. Oh iya barbershop. Bisa ada di dalam ini ya. Ini kuku... Orang sini demen banget kayaknya. Memang. Ada yang jual parfum. Baju. Kalau baju sih dia biasa lah ya. Ini... Kacamata pun ada. Hehehe. Tapi ngomong-ngomongnya sih baju ya. Sebanyakannya. Paling banyak baju lah. Ya kayak di Chatuchok juga kan paling banyak baju. Ini makanannya dalam mana guys. Ini ada optik coy. Oh iya. Makanannya dalam mana weh. Nah gak apa-apa. Ini kan kita baru bener-bener... Sebagian kecil. Nanti kita jalan ke bagian tengah aja. Pasti banyak. Tuh makanan. Oh iya disini ada. Cuman gak terlalu rame ya. Yang sebelah sini agak-agak sepi. Apa-apa. Nanti kita lihat yang di sana. Ini apa boba? Apa Thai sih? Bobaan. Eh Thai tea. Oh iya. Milk tea, green tea, soda. Bahkan ada yang jual wig. Wig. Wig juga ada ya. Ini gede banget. Ini gede banget. Ini gede banget. Wow. Rame lagi dalamnya. Kayaknya bener-bener orang Thailand itu suka memanjakan diri ya. Suka bersolek juga. Merawat diri. Ya sama aja kan. Kan senang kalau pungunya cantik. Tapi mereka emang kayaknya suka menjaga penampilan ya. Modis-modis. Banyak yang pakai baju seksi-seksi ya sih. Banyak sih itu. Bagus banget. Yang jualan juga. Agak-agak kaget biasanya. Ya. Di Bangkok juga kayaknya ya. Bagi mereka sih itu hal biasa kayaknya ya. Karena orang-orang yang di sini juga biasa-biasa aja gitu loh. Iya gak usil juga sih soalnya. Jadi mereka nyaman-nyaman aja. Rata-rata jajanan di Thailand itu banyak kan tusukan ya. Paso sih. Bentar baso. Masalahnya tusukannya enak. Jadi banyak juga yang beli. Ini kan besar ya. Cuma dia bagian dalamnya ada beberapa yang terpisah. Jadi kayak. Kita dari dalam sini tuh gak bisa tembus ke sebelah. Kita harus jalan keluar. Baru kita jalan dari pinggir jalan ini nih. Ini kan jalanan nih. Kita jalan di sini. Depan baru kita ke kiri lagi. Gak kayak satu cak yang satu lahan besar ya. Iya. Mungkin di sini belum dibabasin lahannya itu. Ada berapa yang masih gak gabung ke net market-nya ini. Oh si Pat. Ini cakep-cakep banget. Iya murah banget. Cuma 10 baht. Harganya cuma 10 baht. Satu bijinya. Satu ini. Cuma 4.500. Kayak kita beli. Cake. 4.500. This one please. Fruits. Iya Kak. Ya. Ada slow berries segala macem. 4.500. Ini yang kita beli nih. Cakep-cakep banget. Kita udah beli cake-nya. Dia bener-bener jaga itu banget ya. Apa. Dia punya sendok aja itu diambil pakai capitan yang tadi. Jadi emang protokol covid-nya dijalankan sama dia. Walaupun ya kebanyakan orang di sini sih udah bebas ya. Sama lah kayak di Indo kurang lebih. Banyak juga yang udah gak pakai masker. Nah ini baru kita masuk lagi nih. Kedalam. Tuh. Gede banget. Wah ini yang gedenya. Tadi mungkin tambahan kali ya. Extension ya. Tadi extension. Ini sampai. Wih. Ada tendanya dia. Tuh gak kelihatan ujungnya. Murah banget. Tadi cake-nya masih gak habis pikir. Iya 4.500 loh. Lebih. Gede banget loh. Kok bisa ya. Sampai nyayakin. Ini apa nih? Oh soft eye cream. Maca ya. 30 sampai 40. Kita masuk yang ke tendanya ya. Baju kebanyakan. Bajunya aja kayak begini yang dijual. Ini banget loh. Ini coba-coba lihat ya. Satunya lihat ya. Kayak gini tuh. Ini orang gede loh bukan anak kecil. Malu lah. Hmm. Jadi memang. Banyak minatnya makannya kan ada yang jual gitu loh. Gak apa-apa sih. Kalo bodinya bagus. Kalo gak ada minatnya ya gak bakal ada yang jual juga kan. Jadi kemarin lihat yang belak. Eh. Tato Alice kali ya. Banyak foto itu. Oh. Tindik. Kayaknya tindik deh. Kayaknya sing HP. Wah. Di ujung kayaknya makanan ya. Coba diindus baunya. Gak bisa pakai masker lah. Tasnya bling-bling coy. Tasnya gemui banget. Mau pegang, mau pegang. Entah kayaknya nih. Kita lihat. Ah. Nih. Nih. Oh. Bahannya tipis. Oh tipis. Tipis banget. Kayaknya nih mak. Ngawet ya. Oh. Pakai bengkar obet. Kadang-kadang disini gimana? Hmm. 180 buat kaos ya. Kayaknya di Chiangga ini yang murah. Makanannya. Makanannya. Hmm. Kalau kaos-kaos kayak gini atasan mungkin di peraturan lebih murah gak sih? Dian-dian mereka juga ngambil kesana ya? Pulangkan. Iya betul. Dulu pernah nanya sama driver Grab. Dia bilang rata-rata barang-barang dari sini ya ngambilnya dari Bangkok juga. Jadi kalau seandainya mau nyari mode atau mau nyari murah ya bukan di sini tempatnya. Kecuali beli baju yang. Itu tau kan yang tradisional Norton Thai gitu tau kan? Yang baju adat-adatnya itu. Nah kan bener di ujung makanan. Wow. Jangan dilakukan insting saya. Hoodie sejati nih. Nggak pakai masker nggak cium pun bisa lihat dari jauh. Matanya tajam untuk elang. Mata batin ya. Waduh. Cheetos. Rame banget. Dalam ada meja buat duduknya tuh. Penuh. Mantap ini. Tuh, sosis lagi. Ini juga makanannya ke ujung ini. Jumlah setelahnya gak kalah sama kilung. Kilung naik paket. Iya, kilung kan. Itu kan parang. Iya, iya. Bener-bener ujung ke ujung. Lampunya meriah lagi. Nah, ini nih. Ntar mau beli ya. Satunya 20 baht. 3,50 baht. Ini Thai chip. Ini gede ya. Biasanya bukan lebih kecil ya. Iya, iya. Gede ini. Biasanya kecil. Jadi. Kalau kayak gincarnya kita mulai dari madu. Ini kita baru yang. Karangnya ringan-ringan. Di dalam yang berap-berapnya itu. Dimsum ada. Popcorn ada. Ini apa ya? Rambut nenek. Rambut nenek. Enggak. Eh, rambut nenek. Oke, gulali. Watak-watak. Goreng-gorengan. Gorengan. Waduh. Daging. Wah, ini non halal kayaknya. Non halal lah. Babi kok. Oh iya ada tulisannya. Red off neck. Oke. Ini nanti kita mesti balik lagi nih. Jalan yang bagian dalamnya. Lapa. Ini kita kapan balik lagi ya. Secara. Begitu sampai depan. Belok masih makanan juga ini. Nah loh. Eh buset. Di net market ada buffet. 219 baht. IC ya? Iya. Berarti. Ya. Seratus ribu ya. Seratus ribu buffet ya. Masih standar lah. Sama kayak di. Kok ada mobil lewat? Mobilnya bisa masuk? Mungkin. Ini S1 ini? Saking gedenya di pasar malam bisa mobil masuk. 35 baht. Mungkin tiga topping kali ya tulisannya ya. 35 baht. Tiga topping 35 baht. Iya. Big. Seberapa besar yang murah dong 35 baht. Lima topping 49 baht. Jumbo. Kalau tuh. Tiga topping 35 baht. Ukurannya big. Kalau yang lima 49 baht jumbo. Itu ada cup nya. Nah ini yang bener-bener. Makanan beratnya ya. Main course nya. Tadi kalau yang depan kan. Ya cemilan-cemilan. Jadi kita mau telusurin yang bagian stand tapi sisi dalamnya dulu. Atau. Makanan berat nih. Bingung nih kita. Stand aja mau liat. Makanan berat ya yang gak makan berat ya mas. Kenyang. Emang kalau di Jangme ini ya. Kita tuh. Gak pernah nampai nge-ngel. Gak pernah nampai lapar. Malah. Belum lapar diisi terus. Sama lah di Bangkok juga emang enggak. Lihat apa juga kepen semuanya. Wah ini satenya wame banget. Satenya 10 baht. Masker tembus coy. Sushi. Oh itu yang kelapa di potong. Kelapa di potong. Bulat gitu. Iya sorry buat videonya itu. Ada. Kueso segala macam ya. Tuh kan mostly tusuk kan. Kaling laku memang. Eh. Bisa tuh tusuk kan masanya gede banget. Itu basically yang depan kecil. Itu gede banget. Tunggu. Ini apa ini? Grill marshmallow ice cream. Oh. Dia ice cream di bungkus marshmallow. Lalu dibakar. Eh. 50 baht. Ini apa? Orange juice. Brownies? Berapa 10 baht? 10. 5 gratis 1 kayaknya. Oh. Remak-remak doang sih. Kalau diskon cepet ya. Kayaknya. Kayaknya. Saylan juga ngerti ya. Kayaknya ya. Katanya salah lagi. Hmm. Kenapa beli 1 garis 5 gede? Bukan. Beli 5. Bayarnya 1. Beli 1 garis 5 ya. Mirip-mirip tuh. Ini apa nih? Oh yang. Apa? Tai yaki. 25 baht. Yang kue Jepang. Yang isinya kacang merah. Enggak. Ini ada banyak. Ada custard. Ada red bean. Ada banyak makan di sini ya. Ini ngerti panjang banget coy. Tusukan. Sama smoothie sih. Enak banget kali. Wuih wafel. Ini wafel? Bukan. Ini krip dong. Apa tadi mana? Oh ini wafel. Harganya 25. Berarti Rp10.000 satu gede begini. Lalu dikasih ice cream lagi ya. Wah. Batal. 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 Jadi ini. Gimana nih kalau mau semuanya? Ini bingung mau makannya mulai dari mana? Ini. Apa nih? Cotton candy. Roll cake ya? Whole cream. Whole cream. Kalau ini. Gulali. Kalau ini. Krim. Warna-warna banget. Berapa harganya ini? Harganya. Berapa ya? Tidak ada. Oh ini. 19 baht. 19 baht satunya. Oke. Ini 10 baht. Tusukannya sudah habis. Tidak ada sedikit. Jadi lebih seru bagian makanan ya daripada yang jualannya. Iya. Yang ini. Kita tidak sorot detail ya. Karena. Terlalu banyak. Bingung kita. Pasai. 35 baht. 10 ribuan doang ya. Murah kan. Kayak siang mai. Eh 35.000. 15.000 mungkin. Waktu pertama kali ke Bangkok. Kita berasa di Bangkok apa-apa murah. Setelah kita. Keciang mai. Berasa di Bangkok. Sudah tidak terlalu special lagi ya. Harga saja ya. Dulu lebih shock lagi kita sih waktu kesini ya. Pertama kali ya. Kursnya itu dulu masih 300. Ah. Sekarang 450. Iya. Jadi sih. Naikin 50% loh. Cuman gue benar-benar. Gak kapur murah. Nasi Hainam cuma 10 ribu. Nasi Hainam yang benar aja. Ini sih mau cari meja juga gak bisa ini. Penuh banget. Padahal ini hari biasa loh. Eh. Oh ada nih. Ada yang kosong. Cuman mungkin. Gak tau nih boleh campur. Atau punya stand yang di belakangnya ya. Biasanya sih boleh. Biasanya. Biasanya. Kalau kayak gini udah nyampur kayak. Eee. Footboard. Waduh. Oh mobilnya belok. Pikir mobilnya ke atas sini tadi. Oke. Yaudah lah. Kita. Lanjut hunting aja mau yang mana ya. Yuk kita beli yuk. Udah capek jalan-jalan waktu makan. Ini. Semuanya 20 baht loh. Iya. Satu kotak ini loh. Harganya 20 baht loh. Berarti. 9 ribu. Dapat 5. Ini apa? Donut ya? Ini nih. Iya. Ini donut 5. Yang ini. Gak tau nih. Ada isinya mungkin. Cuman 1.500. Gila ya. Murah banget. Kita kalau di. Indo. 20 baht ya. 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 Malah yang di bawah. Ada diskon lagi. 50%. Jadi tinggal 10 baht. 1 kotak. Cuman 4.500. Gak tau deh. Ini udah. Bisa kalap. Ini. Kita. Cabain. Cocoa ya. 45 baht. 45 baht. Oh. Pakai susu. Oh. Pakai susu. Kayaknya. Kayaknya. Pekat ya. Kayaknya. Kental. Kental banget deh ini. Nah. Single mystery yang belum di pecahkan. Ini. Maksudnya apa ya? Mungkin. Bitter. Medium. Sweet gitu. Tapi kok jadi jenggotan. Gak ini sweet. Medium. Bitter mungkin. Jenggotan. Gitu jadi jenggotan kayak gitu ya? Jenggotan. Oke. Thank you. Cocok dulu. Kental banget. Kental banget. Kemanisan gak? Kita pilih yang manis loh. Tunggu dulu. Iya ya. Seharusnya sih tadi takutnya curiganya manis banget ya. Tapi ini enggak loh. Apa karena apa itu? Bagian lu kan susu. Bagian bawah kan yang kokoanya kan? Enggak manis ya? Enggak. Untung kita pilih yang manis. Manis sedikit. Kebayangan dari kalau kamu bilang bitter. Eh bitter bener. Iya. Kita coba dari yang almond. Karena saya suka almond. Oke. Begini aja deh. Bawahnya bolong. Waduh. Nah. Jadi gimana? Bisa, bisa, bisa. Enak. Even cake nya tuh. Apa namanya? Soft. Soft ya. Enggak kasar. Kan ada bolu yang kasar kan? Kriming manis enggak? Manis loh. Gak kriming manis. Gimana gak manis? Warang karamel gitu. Oh iya almond juga di sirum karamel. Kayak emang gilasi ya. Enak loh. Enak ya? Ini mau beli lagi nanti keluar. Oh yaudah. Cuma Rp 4.500. Kurang banget. Ini ada crispy pork with Thai basil. Rp 49 doang. Udah dapet telurnya juga. Nah, cobain lah. Padahal masih kenyang ya. Ini enggak apa-apa lah. Cuma kapan lagi di sini. Gak apa-apa. One crispy pork with Thai basil. Nomor 13. Ya. Silahkan ya ngerti bacanya. Finish. Habis lah. Habis. oh aduh ganti apa ya itu aja kalo gak nomor 8, minch pork with Thai basil bentar do you have nomor 8? if you add egg, how much? 46 ok with egg telurnya 7 oh tadi 39 itu berarti belum telur telur ok thank you wow udah jadi oduran kita mantap ini cuma 46 plus telur ya wow dicobain dulu ya untuk dagingnya sama nasi dia belum pake cabai tapi testnya pedisnya cuma sedikit ya nah dia testnya lebih ke asin lagi dicobain ini nah kuningnya matangnya pas tuh ada basah sedikit enak ini kalau dicampur sama ini ambil ini ya nah campur sama daging dapet semuanya hmm enak lebih kecap terus keluar begini nikmat apalagi yang gak udah setahin mantap ini harganya cuma 5 baht ya jadi cuma 2 ribuan beli 10 berarti 1 lagi kita beli 10 berarti 1 kita beli 10 berarti 1 kumbian lu baru kan ini beli tusukan gak ada rasa manisnya kok gitu rasanya apa? asin? asin aja sedikit asin jadi anyip dong ya agak-agak hamba it's supposed to be good emm tapi at least dia gak manis lah udah overall itu ya sugar rush gitu ya ini keingin banyak kenapa awet ya? oke awet dan agak bau tau gak sih bau daging babi yang khas banget yang strongnya hmm failed batik ini ini adalah ampla sih kalau lihat dari penampakannya ampla oke ini alat juga bener enak ampla ya emang alat sih bawaannya enak nah ini loh ini ini kayaknya apa ya? kayaknya gak ingat ada lagi apa ya udah makan aja enggak kayaknya sih bagi babi salah sama yang tadi nah ini sosisnya katanya ada kejunya oh ya lima bat ada kejunya udah bener oke ini wow ada mozzarella nya 2000 udah sosis easy mozzarella tapi sosisnya tau kan sosis yang cheap oh yang gak terlalu basa daging daging sapi nya iya dari 5 bat lah sosisnya tipis sisanya mozzarella di tengah gak gitu berasal oke lah 5 bat iya murah banget lebih dari 10 dari 1 lagi gak mungkin lebih murah lagi udah loh ini babel kiwi murah banget cuma 10 bat berarti 1 tusukan begini panjang begini cuma 4500 banyak yang gak habis ini yang rasa ayam ayam dia dibayak hitunya ya itu paling atas nanas kayaknya ya iya jadi nanas di selingging masing-masing ini ada paprika bawang bombay entah ini tomat kali oh enggak paprika merah sama tomat keri iya kita coba ya nanasnya manis enak nasi kelancir ayam ya ini ya ini pakai bumbu barbecue ini rasanya manis masih diisi diisi ya enak sih ini kalau dikasih nilai berapa? hmm ya rujus tengah lah wih murah hati juga dia ya udah lanjut yang kedua ini babi kayaknya ya ya kita coba yang babi ya ini juri yang baik hati kalau kita agak-agak kejam kayaknya oh langsung tadi nanas doang kalau sekarang nanas langsung mendanginya oke hmm udah gak sabar nih langsung makan semuanya gimana? empuk? empuk milahnya sama atau lebih enak? berhubung dengan ini sama lah sama ya enaknya sama bila lagi? bumbunya sama bumbunya juga sama oke kita cobain ini ya full trip ya penasaran main pinbat i want this one please oreo oh sorry thank you kok pun ha dari tadi kita ngeliat bagian depannya ternyata bagian belakangnya gemoy taraaa kayak sofa gak ada sound efeknya kayak kita coba ya aku menasaran cold trip itu apa kayaknya belum pernah ada yang makan cold trip ini apa yang merah-merahnya? ini dalam kode pasti krim tapi dia gak cold kan? dia bisa aja apa yang merah-merahnya? entah loh oooh kayak kulit krip kulit krip cuman pipis banget loh kayak di idol ada kan yang kue kue itu loh kayak kue tar yang krip krim krip krim oh first love ya hmm oke oke kita coba ya cuman ini krimnya overload aja iya sih tuh hahaha oke kita coba ya coba ya manis hmm krimnya untungnya enak ya tapi ini mudah-mudah kayak praktik krim makan krim karena liat aja sendiri krimnya digit banget kan jadi ya praktik krim makan krim si oreonya juga gak berasa cuy so? tapi ya 19 baht oke lah wangi sih krimnya wangi krimnya enak cuman kayaknya gak bisa rekanya kayak kalo makan gini nih ya iyalah terima banyak-banyak emuk nanti oke overall good kita beli ini dulu ya harganya 20 baht dapet satu kantong atau kantong ini 5 kalo beli 3 kantong cuma 50 baht kita beli ini juga ya mangga rujak mangga ini sih bisa dibilang ya ini mangga ini jambu kalo yang tengah ini kayaknya melon ya melon melon kalo ini manganya dia ada dikasih kayak bumbu kayak rujak gitu ya iya sambal sama ini biasanya asin kayak garam buah gitu garam buah bayar dulu satunya 20 baht oh ini ya banyak jual ini juga nih apa pernah kermik rambut karet terus jedai jedai ini jedai aduh kok pake tusuk kok kayak salos jedai engga ini jedai bilangnya iya kan bener kan enak jaman sekarang bilangnya jedai deh gak tau gue gue cowok ini jedainya lucu banget oke terus ada ini apa ee bandana berapa sih harganya om 40 baht bando kalo yang ini gak ada harga berarti gratis iya silahkan kalo gak ada kalo gak ada kalo gak ada harga berarti gratis wah koleksi softland nya cuma 100 baht oh yang itu 200 baht wah gak ngerti deh mungkin beda merek kali kadar airnya biasanya lebih banyak ya mungkin ini ada pacamata pacamata semuanya ada di sini di depan ada sepatu beneran ya kalo tempat sesuatu tempat itu mau tempat makan tempat shopping kalo deket sama kampus meneng deh karena murah-murah itu cantanya warna-wari banget stabil lo jadi kalo malem hilang gampang keliatan dari dulu lepasannya kibas-kibas di luas 150 baht kos kakinya 4 piece 50 baht berarti satunya seri 12,5 ya 8 piece 100 baht berarti 5 ribuan ya satunya ya di sini belanja jukit belanja banyak harganya sama ya ini 4 piece 50 baht 8 piece ya udah 100 baht at least 9 piece gitu 100 baht ya kos kakinya banyak motifnya lucu-lucu di cut namor juga ada kosmetik lumayan gede ini ada aneka soda Thai tea black tea milk tea ini harganya cuma 19 baht hanya 19 baht untuk semua rasa mantap nah ini nama lainnya Kat Tamor Malin Plaza ini bangunannya juga atasnya itu ya kayak kos-kosan gitu kayaknya kos-kosan mahasiswa iya untuk mahasiswa oke berhubung udah malem udah gelap begini kita juga udah capek ya kita balik dulu deh walaupun kita belum explore semuanya ini luas banget udah kenyang juga iya oke sampai disini dulu see you next video bye bye